Sangat, ini ya, kolektor ternyata Welcome, welcome Berusaha Gue gak heran Ketika Film yang lagi rame dibahas Atau yang paling terakhir adalah Mencuri Raden Saleh Ketika gue kesini Karena gue ngeliat banyak banget Artworks Seni rupa gitu Emang lo pencinta seni rupa? Kolektor lah bisa dibilang Kalo dibilang kolektor Mungkin gue nanti mempermalukan diri Karena Kalo Kolektor tuh di Indonesia ya Kelasnya udah ratusan ribuan Gue bilangnya mungkin Art antusias Art antusias? Gue lebih mengkoleksi Sebenernya bukan sekedar Mampu beli gitu Maksudnya gak banyak yang Gue mampu Banyakan yang gue gak mampu sebenernya Tapi Mampu atau gak mampu kan kayak Tapi karena gue rata-rata Step by step? Iya tapi rata-rata banyak Karya yang ada disini Itu karena gue punya Kedekatan personal Sama senimannya Iya, jadi gue biasanya kalo Akhirnya memutuskan untuk beli Itu karena gue udah kenal dulu Terus abis itu gue liat dia berproses Iya Gue denger ceritanya dia Storynya dia Jadi setiap karya akhirnya Punya meaning buat gue Kalo Raden Saleh gak deket dong? Enggak mungkin Enggak mungkin Makanya gue kalusin aja Makanya lu colong Gue mendapatkan informasi bahwa Lu terinspirasi film ini Karena lu melihat lukisannya Terus lu ngeliat bahwa Gila nih anjing Gak ada safety sama sekali Bisa lu ambil Bisa lu lempar keluar Bisa hilang Masa dari situ sih gak? Iya iya Raden Saleh tuh lukisannya Mungkin kalo yang Terjual Murah gitu ya Yang tercatat ya Terjual murah Tercatat tuh mungkin Sekitar 20-30 M Yang tercatat ya Yang maksudnya tercatat tuh dalam arti Gak secondary share Jadi di dunia seni lukis tuh ada Primary Sorry secondary share mah Bisnis ya Maksudnya secondary market Sama primary market Jadi ada yang Ada yang jual di lelang Atau ada yang jualnya pribadi Yang jual pribadi kita gak pernah tahu Tapi Yang tercatat kan selalu yang di lelang Di lelang tuh ya mungkin 20-30 M Yang paling murah Yang paling mahal kan Yang pernah terjual di lelang tuh 158 M Jadi kalo misalnya waktu itu gue mikir Anjir nih kalo gue colong terus gue lempar Ke dinding luarnya ada yang nangkep di luar gitu 10 M aja dapet nih pasti gue cepet gitu Cepet sih pasti Dan inspirasi dari situ akhirnya muncul sebuah film Muncul sebuah karya Sebelum kita ngomongin curi Raden Saleh Kita mundur dulu dikit Gue tadi udah ngeliat beberapa ruangan Tadi gue sempet ke toilet situ juga ya kan Gue ngeliat lukisan gue Liat anak-anak lagi pada kerja Tell me about this place Ini Visinema Kita berangkat sebenernya dari satu bangunan doang Kita disini dari 2000 I think 16 ya Dari satu bangunan doang Ini tadi compound Ada beberapa bangunan Kita cuma sewa satu bangunan Yang lain bangunannya Di sewa sama perusahaan lain Dan kebetulan bangunan lain tuh semua PH-PH semua juga Sama kayak gitu dulu Terus abis itu ya berkembang Kita butuh space lebih Terus kita akusisi PH-nya atau space-nya? Space-nya Oh space-nya ya Terus kita akusisi space-nya Terus kita renovasi Tapi memang mimpi gue tuh dari dulu adalah Gue pengen punya workspace yang egaliter gitu Open space Terus kalo misalnya Si level punya ruangan tuh ruangannya terbuka Gak pake kunci Jadi bisa dibuka kapan aja gitu Gak perlu pake kunci Terus abis itu Gue bisa masang Koleksi atau artwork-artwork yang gue punya Supaya tempatnya tuh gak kayak kantor Kebanyakan yang isinya tuh tulisan motivasi gitu Apa gitu Atau misalnya Work hard, play hard, istirahat Atau misalnya Visi misi perusahaan gitu Karena buat gue visi misi perusahaan tuh bukan sesuatu yang harus ditulis sih Tapi walk the talk That's right Gitu Karyawan atau sama talent yang ada di perusahaan tersebut Karena kita nyebutnya talent Ya Sama talent yang ada di perusahaan tersebut tuh Lewat pemimpinnya Pemimpin-pemimpinnya gitu Jadi Jadi Kata-kata tuh gak akan pernah jadi inspirasi tanpa dilihat gitu Tanpa aksinya gitu Jadi ya Gue mendingan pasang artwork Orang ngeliatnya lebih vibrant Dibanding harus dibebankan oleh tulisan-tulisan Tapi Begitu Company-nya punya value Ya itu ditunjukkan lewat Leadership-nya Gak cuman gue doang Tapi temen-temen yang lain yang punya Karena kan leadership itu bercenjang ya Maksudnya semua yang pegang tim tuh harus Walk the talk Value Value-nya visinema dan karya-karyanya gitu Jadi ya banyak Lebih banyak artwork Terus Ruangnya terbuka Terus Kita juga Sebenernya Waktu ngerenovasi ini tuh lo budget aja sih ya Maksudnya Ya Pertama Pertama banyak Banyak yang unfinished gitu kan Ya Sebenernya lagi gak trend juga Tapi kayak ruangan utama ini Waktu pas Kita renovasi terus gue bongkar kan Atap Apa namanya ceiling-nya gitu Tadinya mau diganti ceiling-nya Oke Terus pas gue liat kotis ini Anjir mahal banget ya ganti ceiling-nya Terus pas gue liat atasnya gitu Kayu-kayu 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 Abstract gitu Wah ini kalo dilampuin sebenernya estetik juga gitu Ya udah dibiarin aja Akhirnya kayak gitu Ya akhirnya udah kita biarin aja Improve Improve aja Tapi yang paling menarik sebenernya paling Yang mimpi yang jadi kenyataan tuh adalah ruang tempat kita duduk Oke Ini Ya jadi gue memang dari Dari dulu Gue tuh mimpi kalo punya kantor gue pengen punya auditorium Sama perpustakaan Ya Dan Secara arsitektur tuh gue memang ngebayanginnya akan ada di tengah Hmm Dimana auditorium ini Sejatinya pengennya jadi Tempat berkumpulnya atau bertemunya ide-ide gitu Ya Dan Semenjak Apa namanya Sebelum pandemik ini tempat Ini tempat Dipake sama siapapun orang Selama value-nya sama-sama apa yang kita lakukan di visual Bisa dipake gratis Jadi Disini pernah ada Diskusi sama Gari Nugroho Untuk filmnya yang Kucumbu Tubuh Indahku Tubuh Indahku Kita bicara tentang LGBT disini secara terbuka Hmm Kita juga melakukan Debat terbuka waktu itu Antara Budiban Sujad Miko Sama Ehm Dandi Laksono tentang Papua Merdeka gitu misalnya Hmm Dan mungkin satu-satu diskusi Papua Merdeka Yang Yang gak dibubarin polisi Iya Itu yang disini gitu Wow Jadi memang gue pengen ini tuh jadi tempat dan semua kaca gitu secara arsitektur Jadi temen-temen dari yang lagi kerja tetep bisa lihat Bisa lihat Sehingga ada pertukaran ide Karena di visi nama tuh kita embrace Ehm Perbedaan pendapat Hmm Kita embrace Ehm Semua respon terhadap karya Misalnya contohnya Kalau jelek ya jelek aja Lo harus bilang jelek Gak boleh di Gak boleh di Gak boleh di Gak boleh ngomong disini Hmm Semua orang bisa ngomong Mau lo level apapun Bisa level apapun Tapi memang decision making tetep ada di Silat Ehm Di komite ya Jadi kayak misalnya kalau film apa yang kita bikin Itu bukan decision ada di gue Tapi decision ada di Kita punya content strategy Kita punya Chief marketing officer Iya Kita punya Head of business development Jualnya bisa atau enggak Iya segala macam Jadi kita remukan Kita pastiin Nah Ehm Cuman memang yang paling Yang paling gue bersyukur Dari Visenema hari ini adalah Kita Menjalankan apa yang Kami bilang tuh Don't marry to any ideas Jadi lo gak boleh kawin sama ide gitu Jadi ide lo Lo punya ide Terus abis itu ide lo dibawa ke forum Misalnya kita punya writers room Nanti gue tunjukin writers room Kita punya writers room Di writers room Kalau ide lo gak bisa dipertahankan Buang Cari ide baru Jangan dipaksain Ide kalau udah gak bisa dipertahankan Misalnya lo punya ide Lo punya gagasan Tapi Argumen lo terhadap Ide itu gak kuat Gak kuat Berarti ide lo lemah Ya buang cari ide baru Gitu aja Sesimpel itu Jadi ya kita bisa Keras ya gak? Ya Orang bisa bilang keras Tapi kalau Kita sih bilangnya Efektif Jadi lo gak Lo ngapain spending Spending Waktu banyak-banyak Untuk sebuah ide Yang pada akhirnya gagal juga Paham Gitu Tapi ya yang paling penting Sebenernya buat gue ya Yang namanya creative excellence gitu Jadi Bukan cuman creative freedom Tapi creative excellence Oke Jadi ya Excellent itu Bahwa Ketika lo punya satu Ide Atau satu hal Lo bisa mempertanggung jawabkan ya Karena Di Visenema Kami percayanya Ide tuh cuman satu persen gue 99 persen eksekusi Kalau misalnya lo punya ide gede Tapi gak bisa dieksekusi Karena banyak yang gak percaya Banyak yang mau pertanyakan Mati tuh Ya mati aja Itu cuman akan jadi ide aja Ngapain lo? Rasanya dibunuh rame-rame gimana tuh berarti? Apa? Rasanya dibunuh rame-rame Lo dateng ke writer Gue Lo pasti jarang dong Sering Masa sih? Sering Iya Gak juga Gak juga Gak juga Gak juga bahwa ketika gue Ownernya Visenema Terus semua yang gue mau kerjain Banyak banget ide gue yang gak jalan Rasanya apa berarti? Kalau rasa jelupi? Ya gak ada Gak ada no hard feeling Jadi That's just work Iya Gue selalu bilang Sama Kalau lagi di Town hall gitu Gue selalu bilang Eh ini bukan bisnis perasaan ya Di Visenema ya Maksudnya Lo kalo baper jangan Jangan lo bawa kesini nih Jangan bawa kesini Atau jangan gak perlu kerja disini Karena kita disini Pengennya Kita mau fokus sama proses Bukan mau fokus sama hasil Oke Itu Indusi perfilman banget Tough Hmm Mungkin ya gak tau gue Apakah itu malah muncul Karena gue ngeliat Proses lo gitu Dari 2005 gitu Dari karya lo Jaman-jaman dulu gitu Yang kalo gue liat juga Lo gak punya background di perfilman Kalo bidang studi dulu ya Iya Humas kan? Broadcast Oh broadcast Jurnalistik Gitu Gue juga gak punya background di bidang bisnis Gue lagi cosplay aja di ECU Hahaha Tapi learning by doing Itu kan sesuatu yang orang bilang gitu Iya Tapi Lo mau Lo mau sambil belajar Tapi pada saat bersama Lo harus jadi seorang leader Itu beda cerita kan? Mungkin kalo gue ngerasanya gini ya Learning by doing tuh Ada satu Yang Ada satu Secret resepi gue Embrace mistake Paham Gitu Jadi lu jangan takut bikin kesalahan Yang penting Pertama kalo menurut gue Selalu bilang sama temen-temen Apalagi kita kalo misalnya membuat sesuatu yang Painering gitu Kayak misalnya mencurir dan saleh Atau Ya banyak Banyak Ya visinema secara keseluruhan kan sebenernya Painering gitu ya Maksudnya Kita bukan PH aja Kita nih ekosistem play gitu Kita punya Kita punya delapan Hari ini kita punya delapan Delapan unit bisnis di bawah visinema group Dan ini lagi growing gitu Hmm Dan Apa namanya Tentunya Karena Gak ada Perusahaan yang comparable sama visinema di Indonesia Ya kita belajar sendiri Belajar sendiri itu adalah ya Melakukan kesalahan Tapi pertama Kesalahannya tuh harus Harus manageable Hmm Jadi berarti maksudnya apa Kita mitigasi Setiap 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 strategi Setiap plan yang kita punya Dikalkulasi Sehingga kalo salah Kita tau How to manage nya Tapi kita embrace Mistake gitu Jadi Jangan drowning sama mistakes disini Paham Awal awalnya susah Karena Misalnya kita bikin film terus gagal Hmm Atau kita bikin bisnis Unit bisnis terus gagal Tentu Di beberapa Beberapa momen mungkin Ada Self blaming Ada ngerasa gagal Ngerasa gak pantas ada disini Terus akhirnya mau resign segala Tapi gue bilang Kalo lu mau resign Pastiin bahwa lu resign karena Ada opportunity yang lebih besar lagi di luar visi cinema Hmm Jadi kalo lu resign Karena lu melakukan kesalahan Yang sebenernya di embrace sama perusahaan Hmm Ya Let's do it better Next time Next time gitu Kecuali kalo kesalahan lu emang fatal gitu Dan kemudian Perusahaan memutuskan untuk Kita gak bisa lagi kerja sama-sama lu Tapi kalo misalnya perusahaan Bisa admit Bisa terima Mistakesnya Karena ini mistakesnya Sistematik Ya Dan bisa diperlajarin sama Organisasi Terus lu ngerasa bersalah terus lu keluar Lu akan lebih drowning lagi di luar Mendingan kita perbaikin sama-sama Terus kita bikin sesuatu yang lebih baik Kayak misalnya Sebelum NKCTI meledak Film kita tuh yang nonton cuma 30 ribu men No way Masa sih Iya Jadi sebelum NKCTI Tepat sebelum NKCTI Film kita yang nonton 30 ribu Sebelumnya Yang nonton cuma 180 ribu Jadi kita Kita ngadepin Tiga kali kegagalan beruntun Ini vision ema Bukan yang lu sutradarain doang kan Lalu itu karya-karya vision ema semuanya Tiga 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 vlog sebelum NKCTI Waktu tiga vlog sebelum NKCTI Satu tim marketing gua Patah semangat Mau keluar Gua bilang Eh Tiga film ini Gagal Bukan karena kita Bego Tapi karena kita lagi belajar Kenapa? Karena setahun sebelumnya Kita cuma dua film loh setahun Tahun ini kita enam film setahun Kita juga lagi belajar How to manage Six release in one year gitu That's right Mungkin Mungkin emang kita punya banyak kesalahan Karena kita gak punya pengalamannya Tapi next year mungkin akan berbeda And then it happened Terus gua bilang Tunggu deh sama NKCTI Sampai NKCTI Kalo NKCTI gagal Lo dan lo ngerasa lo Lo Give up Oke Terus tiba-tiba NKCTI 2,3 juta penonton kan Wah punya semangat lagi Eh Brengseknya pandemi anjir Kita Kita try and go roll tuh 2019 NKCTI Udah keluar Udah Udah 2020 kan Awal Awal betul Dan gua ngeliat waktu itu tuh Gua ngeliat industri preview Lo kan lagi pada kayak Haji-haji gitu Lagi gila-gila Lagi gila-gila Tiba-tiba dar Pandemi And then skip 2 tahun kemudian Kita hadir di tahun ini Lebih gila lagi Gua gak tau seberapa banyak emailnya dateng ke gue untuk nasi Ini press release kita nih Apa-apa segala macem gitu ya Ya Film makin banyak Sebenernya kalo film makin banyak ini ya Karena selama 2 tahun kan tetep Kalo gak produksi Kalo gak produksi kan Industri tuh rodanya gak jalan Orang gak dapet penghasilan gitu kan Jadi Waktu itu asosiasi Produser sepakat kita tetep harus produksi gitu Gimana caranya Makanya contohnya misalnya Filosofi Kopi Kenapa jadi Benden Jodi Iya Karena sebenernya Skrip pertamanya tuh filosofi Kopi 3 Terus pandemi PSBB Lockdown Gak bisa syuting Lockdownnya diangkat Mau syuting Gak bisa Karena Gak dikasih izin sama kelurahan Gak dikasih izin sama RT Karena kan dulu orang masih takut sama kerumunan kan Akhirnya gue putusin Udah syuting aja di tengah hutan Hah? Syuting di tengah hutan Skripnya gak syuting di tengah hutan Ceritanya gak mungkin Ditaruh di tengah hutan Karena Di tengah hutan Orang gak bisa bikin Kedai kopi Siapa yang mau Benden Jodi bikin kedai kopi Yang beli monyet Gak mungkin Yang beli Yang beli rusak Gak mungkin gitu Yaudah kita bikin action aja gitu Jadi itu sebenernya Respon terhadap Terhadap Bagaimana Kita pengen tetep syuting Dengan situasi pandemi Kenapa Kok ngotot banget sih lu Sampai harus ngorbanin Harus Shifting genre Dan segala macem Bukan soal Sekedar Shifting genre nya Bukan soal Sekedar Bawa Angga Ciko sama Rio Lagi seru-seruan main tembak-tembakan Atau segala macem Dan kita suka sama action Tapi juga karena kita pengen Roda produksinya Tetep berjalan Supaya temen-temen yang Terutama yang freelance Kalau mereka gak ada pekerjaan Mereka gak bisa punya penghasilan kan Jadi kita yang harus create pekerjaannya Jadi kerjaan aja deh You don't believe in one genre ya? Enggak Dari Isu sosial The drama Terus Apalagi ya Kemarin keluarga Iya Terus action Sekarang heist Buat gue Itu Default Mentality of investment Diversification Hehehe Iya kan maksudnya Iya 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 You can do a lot of things ya Iya kalo drama terus berarti istilahnya Lo put your money in one basket Iya Drama gitu That's the capacity Iya Tapi Atau misalnya horror doang gitu Gue juga gak mau Atau genre doang gitu Gue juga gak mau V cinema tuh platform Platform dimana Semua ide bisa berkembang Semua talent bisa berkembang Ehm Kita Kita bilangnya decentralization Jadi Decisionnya gak semuanya ada di Angga gitu Ehm Sebenernya ini yang dilakukan sama Gue belajar banyak sama Ya selain mentor-mentor Gue yang Yang ada di Yang ada di Di grupnya V cinema gitu ya Kayak Gue bersyukur banget Punya Pak Gita Wirjawan Sebagai chairman Yang gue punya 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 mentor Sekelas dia gitu Terus Ehm Kita juga punya beberapa Shareholder dari 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 Hollywood Yang gue bisa dapet banyak insight Dari dunia tech gitu Yang juga Jadi gue bisa punya banyak insight Tapi Satu yang Salah satunya jadi Bible gue tuh adalah Bukunya Bob Iger Oke CEO nya Disney untuk 15 Selama 15 tahun Dia pegang Disney Saat Disney terpuruk Terus kemudian dia Take over Disney Selama 15 tahun Disney jadi Beyond Everyone Everyone Imagine Disney bisa jadi kayak apa Beyond its own Plan di awal Beyond Bahkan Beyond dari Roadmap nya Walt Disney sendiri gitu ya Dia punya Marvel Dia beli Lucasfilm National Geographic Dan segala macem Dan yang dilakukan sama Bob Iger saat itu adalah Simple banget Decentralization of Many decision Karena Ketika 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 lo Menyatukan semua Decision decision Penting ada di satu orang Optik nya jadi terbatas Kalo gue doang kan optik gue terbatas Gue cuman hidup 24 jam sehari Rutin gue cuman itu Gue gak punya optik lain Iya gue bisa dengerin orang Tapi decision making itu bukan tentang Soal dengerin doang Ya It's guts Guts itu kan biasa tiap hari Nah kalo misalnya semua decision nya ada di gue doang Berarti yang diasah tiap hari cuman gue doang Jadi di entire organization Yang tajem nanti cuman gue doang Yang lain gak tajem Yang lain tumpul Dan mereka gak bisa kesempatan untuk grow Iya Gak punya kesempatan untuk grow Dan kemudian bisnisnya jadi mortal Kalo tiba-tiba besok ditabrak kereta Mati dong vision namanya Gak boleh dong gitu Ini kan organisasi yang Ngidupin ratusan orang gitu Ratusan orang yang hidup disini punya keluarga Gak lo kali tiga aja gitu Jadi Dia gak boleh Organisasinya gak boleh rely on Single Person gitu Iya Jadi ya kita bikin decentralisasi Setiap orang punya proyeknya sendiri Makanya kalo lu liat Lu liat visnema mungkin dia yang paling unik Karena nama produsernya beda-beda tiap film Betul Gak yang satu orang Iya Ini kan nama produsernya beda-beda Karena dan setiap film Ada yang sukses ada yang gak Ada yang bagus ada yang gak Ya karena produsernya belajar juga Dia milih mungkin dia salah milih sutradara saat ini Besok dia bisa bikin yang bagus ya Dan itu maklum ya Ya maklum Gak ada yang ngajarin visnema Gak ada yang ngajarin kita untuk ngembangin visnema Gak ada perusahaan di Indonesia Yang kita bisa mirroring gitu Eh kayak dia nih Gak ada siapa Menurut gue salah satu move kalian yang Gak ada yang Bikin OTT sendiri Oke Sebenernya waktu itu Tell me about that move gitu Sebenernya saat itu Sesuatu yang Agak Impromptu ya mungkin ya Jadi Gua tau lu seberapa benci dengan Pembajakan Iya Gua Dan Gua tau ketika gua bikin ini Gua akan makin ada di frontline untuk Pembajakan kan Ya tapi lu gak kayak gitu juga udah di frontline Iya tapi maksudnya ini akan jadi lebih frontline Karena kan gua ngerasain langsung kan Tapi intinya waktu itu gini sih ya Pertama Pandemi Disitu Menyadarkan kami bahwa Salah satu bottleneck terbesar dari industri ini adalah distribution Yes Gitu Kita punya bioskop Dan Menurut gue Baik penonton maupun Filmmaker Harus grateful sama Bioskop kita sebenernya Hmm Pertama Gak ada Bioskop yang Lebih nyaman dibanding bioskop di Indonesia Setuju banget Dengan harga yang murah Right Odeon makan daya sih menurut gue Iya Terus Yes Kita masih punya PR banyak Jumlahnya masih terlalu sedikit Ehm Tapi Ehm Bioskop-bioskop ini juga bergerak Berinovasi dan segala macem Ehm Misalnya contohnya kayak XX1 Punya kepemimpinan baru Lima tahun Lima tujuh tahun terakhir Hmm Itu ngebawa Ya salah satu yang ngebawa Yang membuat Visenema sebagai Anak bawang Akhirnya bisa punya ruang Ya karena ada 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 Regenerasi juga Di Di sisi ekstibitor gitu ya Tapi juga Sebenernya Ehm Kita tuh Punya Share yang Signifikan Jadi kalo Tiket bioskop itu For your information Dibagi dua Antara ekstibitor Sama film produser Langsung dibagi dua Are you gonna tell me the percentage? 50-50 Oh wow As simple as that Oh wow And it's Buat gue itu yang paling fair Lo kalo pergi ke Malaysia Produser tuh cuma dapet 30% Oke Karena dia yang bikin filmnya Dia yang promosiin filmnya Dia yang pusing Dia yang bertahun-tahun Karena sumbernya disitu dulu Disitu Tapi di Indonesia 50-50 Itu dari awal Dari dulu Dari dulu Bahkan kalo di Amerika Lo bisa nego Bioskopnya bisa nego Dari setiap film Iya Kayak misalnya film lo Film kecil Bioskopnya ngerasa Punya bargain power Lebih besar kan Gue kasih lo 70-30 Kalo engga lo gak tayang Di bioskop gue Take it Take it Nah Marvel Yang filmnya itu Mungkin bisa punya bargain power Lebih besar Gue bisa 40 Lo 40 Gue 60 Mungkin ya Gue gak tau berapa Tapi di Amerika tuh bisa kayak gitu Jadi gak ada Gak ada Apa namanya Gak ada Aturan Istilahnya Gak ada Gak ada fixnya gitu Di Indonesia Fix Perusahaan yang besar kayak Misalnya Falcon gitu Sama perusahaan yang emerging kayak V cinema Atau perusahaan yang Lebih kecil daripada V cinema Dapet share yang sama Wow Jadi ya Banyak hal yang gak ideal Gak ada yang ideal Di dunia ini Tapi Tapi ya kalo kita mau liat Hal-hal tertentu ya kita perlu Oke Yang bikin Yang bikin udah sehat Yang Ngedistribusiin sehat Kutunya apa berarti Sebenernya Battlenecknya adalah Di volume Is it the problem? Satu layar itu 400 ribu orang Per capita Jadi satu layar itu Kita sekarang Untuk 400 ribu orang Itu dikit banget Layar kita berarti Jadi kalo layar Gue ngebayangin Kalo layar kita 10 ribu Wah gila men Ini Gila banget Layar kita baru 2.200 Mungkin sekarang 2.300 Gak tau ya Ini gak rasa banyak karena di Jakarta banyak kali Iya di Jakarta Itu yang Iya di Jakarta banyak Tapi kan Kayak misalnya Kota kayak Misalnya kota kayak Let's say apa ya Kota kayak Jember gitu Populasinya 3 juta Bioskopnya 1 Misalnya Jadi Dengan bioskopnya terbatas Orang juga Di banyak tempat PR untuk cinema going experience nya juga Masih baru belajar Masih mulai Jadi Lahirlah Bioskop online Lahirlah Bioskop online Nah bioskop online ini Sebenernya Cara Kita untuk melihat bahwa Harus ada distribusi alternatif Oh iya Ada Netflix Ada Disney plus Ada Amazon Amazon dan segala macem Tapi Global streamer ini Fokus sama subscribe Model Jadi lu harus subscribe dulu Iya Terus Overload of content Kontennya banyak banget Mungkin film Indonesia jadi gak terlalu kedengeran Nah kita bikin bioskop online Kita mau Jadi Istilahnya Memulai Cinema experience ini Jadi ngebiasain orang sama film Indonesia deh Iya Iya Tapi kita kasihnya 50-60 menit Gitu Lu bayar murah 5 ribu gitu Kalo dia suka sama film Indonesia di layar handphone atau di laptopnya dia Atau di TVnya dia Terus ada film Indonesia yang lebih menarik Ada di bioskop Mungkin dia akan jauh-jauh ke bioskop Abis itu Abis itu bioskopnya mulai buka di tempat Di tempat Di tempat Kotanya dia Dia mulai lebih sering ke bioskop Terjadinya Ini bukan cara lu ngambil revenue baru berarti ya Revenue baru juga Revenue baru juga Tapi maksudnya Bukan kayak Wah ini kesempatan gue Opportunity gue untuk ngambil duit gede dari sini Enggak Kita sih berharapnya bahwa ini akan grow sustainably gitu ya Maksudnya Growthnya tuh sustainable Dan Dan Berarti kan kita butuh Kita butuh Iya tapi tujuannya lebih mulia gitu Maksud gue Jadi kayak lo Iya lo yang nilai ya Maksudnya gue bilang gue Noble Lo jadi kayak Lo belajar dulu sih di Ntar kalo lo suka lo ke bioskop deh Iya gitu Makanya bioskop online itu fokus sama film Indonesia Kita gak beli Iya I don't seem to understand in my head bahwa Memang ada yang cambung ke bioskop Banyak men Masa sih? Banyak Jadi menarik ya Kalo lo punya film di atas 2 juta penonton Lo akan ketemu sama orang-orang yang mungkin baru pertama kali ke bioskop Iya Iya Penonton Indonesia tuh hari ini Apa namanya Masih Chambernya masih 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 kecil dibanding populasi kita Iya Jadi gue Gue selalu bilang kalo misalnya gue ke luar gitu ya Ke orang yang gak paham sama industri film Indonesia Investor Financier Media atau apapun Gue selalu bilang Indonesia itu Industri filmnya tuh masih di early stage Oke Iya Jadi kalo lo mau masuk Lo mau invest This is the right time Karena trajectory nya masih bakal gini Iya Karena masih banyak yang di edukin Iya Lo kalo ke Amerika Ke India Ke Eropa Iya gede Gede Tapi kompetisi nya udah mulai banyak Dan ya udah saturated Angkanya udah segitu aja Dia gak Kalo dia growth Dia growthnya pelan Tapi Indonesia lo bayangin Misalnya 5 tahun lalu penonton Film terbanyak penontonnya 1,5 juta Terus tiba-tiba jadi 3 juta Terus tiba-tiba jadi 6 juta Sekarang 9 juta Besok bisa 15 juta Mungkin masih bisa 30 juta gitu Kalo layarnya tambah segala macem Iya Orang lebih percaya sama film Indonesia Lebih terbiasa sama film Indonesia Jadi Ya kita masih di early stage Dan Prediksi gua Trajectory Projection Industri nya tuh masih 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 tinggi Kenapa gak ada investasi dari negara? Bukan ngancurin alam kayaknya Food print nya kurang banyak Gak keluarin Carbon food print nya kurang ya Kurang banyak Terlalu nol ya Kebangun bioskop Gak nol-nol juga sih Tapi Iya Kalo menurut gua gini sih Kenapa Kenapa investasi Tapi untung buat negara dong gak? Tapi Lo pikir Jadi gini Orang-orang jadi paham Gue gak mau nyinyir nih Ini tadi gue nyinyir aja Tapi kalo misalnya kita mau objektif Mungkin negara ngeliatnya gini Di negara yang Mungkin Kita punya problem sama Fiskal misalnya Atau Punya problem sama Tax ratio gitu Ya Yang masih kecil Sehingga Modal pemerintah tuh Gak segede itu Gak segede gitu Mungkin mereka memilih Skala prioritas Industri film itu Berapa persen GDP sih? Gitu Jadi perspektifnya mungkin masih kesana Perspektifnya bukan Kayak Korea yang melihat bahwa Industri Industri kontennya Bisa ngedukung negara kita Ekonomi Secara apa namanya Ngedukung yang lain sebagai lokomotif Untuk menalin budaya yang lain Sehingga mobil bisa Industri mobil bisa masuk Industri makanan bisa ekspansi Segala macem Nah mungkin belum melihatnya kesana Jadi melihatnya Oh berapa sih? Cuma 0,01 0,1% GDP Ngapain kita pusing? Lewat aja deh Gitu Apa yang Yang ini Yang gede Food gitu Karena food gede Mungkin fashion gede Oke kita Invest kesana aja Mungkin ya Tapi fashion sama food itu Bukan Culture yang Growing Punya Channel Channel Channelnya kan spread Iya Kalau film itu jelas Bioskop Layar Segala macem Jadi mungkin lo malah bisa Jadi lokomotif Dia lokomotifnya Di belakang lo bawa food Lo bawa fashion Lo bawa kria Lo bawa apa Bawa ke luar negeri Nah Kenapa kita gak bisa Misalnya contohnya Kenapa kita gak bisa Di ASEAN aja Kenapa kita di Asia Tenggara aja Kita gak bisa kayak Thailand gitu Atau misalnya kita Gak bisa kayak Korea Karena kita gak punya Agent distribution Di negara lain Kalo misalnya hari Who funds that Kalo Korea Ya Ya Bisa dibayar Korea let's say Distribusi di Amerika gitu Yang ngefunding itu siapa Korea itu Waktu Kastenberg sama Steven Spielberg Mau bikin Dreamworks Yang mau dalin itu Samsung Jadi Keluarga Samsung tuh Keluarga Samsung Sony Sony Waktu mau Bikin konten Jepang Jepang Waktu mau bikin konten Jepang Jepang Sony Beli Paramount Eh sorry Paramount atau Three Star Pokoknya Sony Akhirnya beli Satu studio besar Di Hollywood Dan akhirnya sekarang Dia punya Dan dia dengan mudah Bisa bilang Ini karya gue gue taruh situ ya Sony Jadi Jadi Apa namanya Roadmap nya perlu dibangun gitu loh Kayak misalnya Contohnya misalnya Sorry ya Contohnya misalnya Korea gitu Disini Ya mereka punya 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 CJ disini CGV gitu Punya Punya Agent distribution nya Yang bisa ngebawa Konten mereka kesini Terus Korea mulai banyak investasi di Vietnam sama di Thailand Tapi karena Thailand mungkin secara storytelling jauh lebih ekselen Jadi Thailand yang ditarik Ke Indonesia Supaya modal yang dia Taruh di Thailand Market nya berkembang Dia tarik ke Indonesia Jadi Lebih banyak film Thailand di Indonesia Nah gimana film Indonesia Ada di Malaysia Ada di Thailand Ada di Vietnam Susah Karena kita gak punya Gak punya agent distribution disana Yang emang fokus Visinya adalah Bawa Bring Indonesian story To This country Tai kucing gak Kalo karyanya bisa berbicara dengan dirinya sendiri Kalo beruntung iya Kalo beruntung iya Kalo konsisten iya Kalo konsisten iya Kemarin kan lu juga Abis nere-tweet juga tuh Apa Dapet kesempatan untuk Masuk ke Oscar Masuk ke Oscar Di bullshit Masuk ke Oscar Gue pernah Surat dari Praha Iya betul Surat dari Praha Iya Surat dari Praha Dan Oscar itu Different animal Different universe Karena Oscar itu Harus paham bahwa Kadang-kadang kita sesederhana Oh masuk Oscar Masuk Amerika Wah kayaknya gimana banget gitu Enggak men Jadi Oscar itu Yang milih nanti siapa sih? Yang milih itu kan Academy members Sehingga Misalnya Iyas disana Academy members Gue harus Mastiin Iyas tuh tau sama NNS Pertama Iyas mau nonton NNS Nah untuk tau tentang NNS Butuh publicity Dan itu mahal banget men Biaya publicity Iya Dan untuk Iyas mau nonton NNS Gue harus nyediain Banyak sekali screening-screening Di seluruh kota Los Angeles Yang gue ngundang Mungkin yang dateng cuma dua Tapi Abis itu lo gak boleh selesai Lo besok bikin lagi screening-screening Supaya Makin banyak Yang dateng Satu screening itu Bisa 2000 dollar One screening Parasite You know how much They spend Untuk Parasite Bisa berjaya di Oscar 20 juta dollar Fucking hell Jadi Bukan cuma sekedar bahwa filmnya Bagus Emang filmnya top notch Keren Excellent gitu OTT gak bisa nyelamatin Gak bisa Lo harus ketemu sama Academy members Yang jadwalnya padet Yang Banyak yang White Iya Iya kan Banyak yang White Banyak yang punya agenda Dan lo bersaing sama negara lain Yang kayak Iran Yang emang punya Kampen yang Komprehensif Korea yang punya Kampen komprehensif Jepang yang punya Kampen komprehensif Gitu Kalau Dan apakah itu bisa dilakukan di Indonesia Sama orang Indonesia Ya gak bisa Gue kalau misalnya Gue investernya NNS Gue kalau harus spending 1 juta dollar Buat Kampen NNS Mendingan gue kasih Ernest Buat 1 juta dollar buat film lagi Buat film lagi Iya lah Balik modalnya disini Iya lah Itu kan simple Matt banget Lu gak perlu rocket science Buat Lu berhitung kayak gitu Men Kita aja terlalu suka Euphoria Soal So here's the thing Anybody can be Can be seen As an Oscar potential film Any movie Tapi Is that movie Capable Untuk Ngejual disana Dan menang It's impossible For now Karena uang yang dikeluarin Karena kita gak akan Pernah dapat atensi Dengan Kalau kita gak punya effort Kita gak akan pernah dapat atensi Dan effortnya gede banget Temen-temen bisa Yang nonton ini mungkin Gue Talking bullshit Coba google Berapa yang dikeluarin Netflix Untuk Roma Dan itu pun gak menang Iya Iya Harganya Campaign Oscar nya Itu hampir sama kayak Produksi filmnya Gila Mahal men Lu kalau misalnya lagi jaman Oscar Kalau ke LA Satu kota kan isinya Poster film Tulisannya For consideration For consideration NNS bisa gak punya Tiga billboard di LA Bayar berapa bro Terus skip Gue sama Ernest yang suruh bayar gitu Ya mendingan kita bikin film bayar di Indonesia Ngerti kan Oke Kasusnya Parasite deh Ampe menang gak Ampe menang Ampe menang Pertamanya bagus Bagus Memang bagus Memang layak Itu udah pasti Tapi effortnya gede banget Itu rame dibicarain seluruh dunia Dan mereka punya Dan mereka punya agent Dan mereka punya distributor juga di Amerika Oke berarti Jadi ini kolektif Itu kolektif Yang berani untuk funding ini 20 juta Gue bodo amat yang menang apa Itu siapa? Gue gak tau ya Karena Negara itu individu Gue yakin negara pasti ikutan Perusahaannya juga pasti ikutan Agentnya disana pasti ikutan Distributornya disana juga pasti ikutan Tapi kan Tentunya Apa namanya Ada anchor nya Kalau Korea paling gampang Dan bisa dibuktikan adalah Anchor nya adalah Negaranya Iya Pemerintahannya Memang secara sistematis Entertainment industry Entertainment industry Ya Anchor nya digerakkan oleh Negaranya Untuk apa? Untuk Expand Culturnya Kulturnya Korea Dan Dan Kita tuh jangan terjebak sama ini loh Sama Apa ya Gue mungkin akan Ini komen akan Akan Oh nomor Menit sekian Angga ngomong gini-gini Reset nih Simple aja Yang di Kirim oleh Jepang Sama Korea Misalnya Budaya tradisinya tuh Budaya popnya Budaya popnya Iya makanya Iya Ini bukan budaya tradisi Gitu Orang bule gak mau pakai sehari-hari pakai batik Kecuali ketemu pejabat Indonesia Ngerti kan Iya Tapi mungkin Apa namanya Designer-designer Indonesia Bisa Yang keren Banyak yang keren Kayak misalnya mungkin yang gue suka kayak Danjo Hyoji gitu Mungkin kalo misalnya dia disupport dia bisa punya Bisa Toko Bisa punya market besar disana gitu Dan kayak Erigo kan ya berangkat sendiri aja gitu kan Kesana Ya pop culture nya gitu kan Kalo Budaya tradisinya Korea yang dikirim Ya bukan K-pop men Drama panggungnya yang Siapa yang mau nonton bro Gitu Ada orang yang mau nonton wayang di Di Soho atau di Di Broadway Gak ada men Dia akan jadi Dia akan jadi Dia akan jadi Pemanis Pagelaran Kesenian Untuk sebuah event mungkin Iya Tapi untuk sebuah Komersial Komersial Ribuan orang dateng Ribuan orang dateng Bayar tiket Bisis wayang Iya terus punya Ya mungkin bisa kasih elemen itu di satu dua sisi Iya pemanis doang Pemanis aja Tapi pop culture nya Dan kita harus sadar bahwa Yang kalo kita mau ekspansi budayanya Indonesia Budaya pop culture nya Gitu Kita harus bikin sendiri Budaya pop culture kita Makanya kan Sorry gue potong Makanya yang berhasil hari ini siapa? Mickey Rich Bryan Pop culture Pop culture Pop culture nya kita Oke ini ada anak bisa nge-rap segala macem Gak apa-apa pakai bahasa inggris dulu misalnya Mungkin Mungkin ya Betul Past nya Tadi kita ngebahasin past juga gitu Past nya udah Mungkin akan lama gitu Untuk perfilman Tapi karyanya udah bagus-bagus banget Terutama kayak karya-karya genre kita ya Kayak horror kita Iya Ada yang bagus Maksudnya kayak Kayak Joko nunjukin kalo Horor nya dia bisa diterima sama International market Iya keluarga Cerita tentang keluarga tuh Dari jaman Sherina Ampe sekarang gitu Dari engkau CTHI gitu Iya Tapi memang gue harus bilang bahwa Untuk beberapa genre Cukup tough Ngeliatnya sih Iya Karena Kayak misalnya kayak komedi Komedi itu kan It's very specific gitu ya Maksudnya Taste dan segala macem Mungkin Apa yang bikin orang Indonesia ketawa Belum tentu bikin orang di luar ketawa Atau misalnya drama gitu Ya mungkin kita bisa Kita bisa coba Tapi Drama banyak Di luar Di luar juga banyak Jadi kita compete Tapi kalo horror Yang bagus gitu Di Amerika juga jarang horror yang bagus Paling ya Midsommar ya Lu bisa sebut pake jari gitu Jadi kalo kita punya horror yang bagus Dan kita juga punya kultur horror yang bagus Horror yang keren Buat gue malah Itu akan jadi Akan jadi lokomotifnya Festivalin deh tuh Luar deh lo Selain festivalin Kayak Joko Joko udah punya Udah punya jalur komersial sendiri kan Di luar kan Dengan horrornya dia Atau misalnya kayak Timo gitu Dengan Dengan genre-nya Dengan gore-nya gitu Gak banyak film Luar yang bisa bikin gore Juga bagus gitu Tapi ketika Ada negara kayak Indonesia Bisa bikin film gore bagus Terus ya mungkin itu akan jadi Dan mereka punya marketnya sendiri gitu kan Mungkin disitu Jalurnya Kalo kita mau Go abroad gitu ya Atau overseas gitu Tapi kalo misalnya lo tanya gue sendiri Gue mau gak kesana Belum Nah itu You have the investment You have the power You have the connection Mungkin beda Beda visi aja ya Kayak maksudnya Kita butuh orang-orang kayak Timo sama Joko yang Visinya panjang Mereka pengen berkarya Terus punya Emang karyanya bagus Dan kemudian Mereka bangun Jalurnya Kayak Edwin bangun Jalurnya Untuk punya Punya Presence yang signifikan Di festival internasional Di market internasional Ada part yang ada disana Maksudnya Mereka harus di embrace Malah harusnya mereka yang ditopang duluan Misalnya Secara sistematis dari negara Kalo gue Lebih milih untuk Malah Membuka Jendela orang luar Kalo Indonesia itu market yang menarik Untuk lo invest disini Paham Gitu Lalu kemudian Yang kami lakukan di Visino adalah Kami pengennya Kalo bisa Indonesia itu jadi Market leader dulu Kontennya jadi market leader dulu Baru kita Baru kita pikirin deh keluar Gitu Karena kita Belum tentu ya Karena gini Selama bioskop pada dibangun Iya tapi kayak misalnya Kalo kita bicara Jepang, Korea, India Mereka jadi market leader dulu kan Di negara mereka Betul Baru mereka keluar Karena Kita udah tau dulu Bahwa kita bisa Conquer Our market gitu Baru kita Baru kita mikirin keluar Karena Kalo mikirin dua-duanya Apalagi Secara organisasi ya Planning segala macem Bukan secara individu gitu ya Tough banget sih Maksudnya Energinya gede banget Lu gak yakinin investor gimana kayak gitu? Maksudnya? Ya kan dalam arti Kita infrastrukturnya belum ada Untuk menjadi market duluan gitu Iya Kita belum Itu dia Investor tuh kan gak ngeliat Lu harus ketemu sama investor Yang Gak cuci duit Karena kalo investor yang cuci duit Kalo investor yang money laundering Ya pengennya Duitnya sekarang Baliknya cepet Lu ketemu sama investor yang punya long term game Seperti Pak Gita Punya long term game GDP punya long Kita ada GDP Punya long term game Punya long term yang ngeliat Industri tuh 10 tahun lagi gitu Gue umurnya masih 37 10 tahun lagi gue masih 47 Iya Gue masih lebih muda dari kakak-kakak gue yang ada sekarang 10 tahun lagi gitu ya Maksudnya Kita mainnya long term aja Karena Gue gak mungkin Gue gak mungkin membangun Membangun pathnya Sebagai seorang angga sendiri Gitu Mungkin Yang lain bisa Membangun pathnya sebagai dirinya sendiri Tapi kan gue nih Ekornya banyak men Betul Ekornya organisasi Jadi angga tuh ya Harus Angga tuh di Fungsinya untuk organisasi Untuk Visinema Jadi gue harus ngeliatnya Visinema Nah Visinema mau Go internasional Berat banget Kita aja belum bisa conquer Market lokal Kita harus bisa conquer dulu Market lokal Kita harus bisa ngeyakinin dulu Market lokal Kalo Filmnya Visinema tuh Menarik Tapi bukan salah Ada salah satu strategi bahwa Lo keluar dulu Orang ngeliat Boah anjing Dia di luar gini nih Biar pas pulang lo kayak Ah saatnya gue nonton Ada juga Tapi mungkin Bukan Strategi yang lo inginkan Strategi yang gue Inginkan Dan gue mau Percaya Gue lebih percaya Oke gue Gue selesain dulu sama yang deket Terus Terus kita bisa punya Apa namanya Bond Bond yang kuat Abis itu Baru kita mikirin Gimana Ini bisa 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 dibawa keluar Ya Bisa jadi gue juga salah Gitu ngerti gak Bisa jadi gue juga salah Tapi Setidaknya itu yang lagi kita coba sekarang Oke Gue ngeliat bahwa V cinema nih Perjalanannya luar biasa gitu Dari satu film ke film lainnya Lo gak ketebak Apa yang akan terjadi Lo gak tau ini sebuah Sequel Prequel Lo gak tau What is happening Karena tiba-tiba beda lagi Beda lagi gitu Yang gue gak habis pikir adalah Lo sebagai Orang yang ngurusin Ini bayi lo Bayi yang udah gede banget V cinema Dengan puluhan karya Yang keluar Setiap Berapa kali Gitu Setau berapa tahun Selama pandemi 2 tahun Kita ngerjain 52 proyek Fucking hell 52 proyek gitu Tapi di saat Bersamaan Lo juga seorang Ayah Di saat bersamaan Lo juga seorang sutradara Itu yang gue Sebenernya Bikin gue depresi sih Lo tidur tenang gak? Enggak Enggak ya Raya lo tidur 8 jam? Ya tidur bisa 8 jam bisa lah Terutama kalo di pesawat ya Hahaha Tapi tidur Tapi tenang Gak gelisah gitu ya Udah lama gue gak ngalamin itu sih Kemakan tuh ya otak lo ya Iya sih Dan Tapi sebenernya Gue kan sering Ngumpul-ngumpul sama temen-temen Entrepreneur yang lain Mereka juga ngerasain hal yang sama kok Iya tapi Saat mereka ngebangun 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 venture nya gitu ya Maksudnya Itu hal yang ternyata Ya emang gak gampang Lo misalnya tanya Tanya Edward yang bikin Edwardnya kopi kenangan Bisa gak ditiru tenang Gue gak yakin Gak yakin Cuman dia bukan di saat bersamaan Jadi sutradara yang harus mantengin nih Benen Jody nih Kayak gimana nih Alurasi ini Ya mungkin beda beban aja ya Memang Memang Gue tiba-tiba Kayak punya dua Harus bagi dua otak gitu ya Otak Seninya di penyutradaraan Penyutradaraan sama otak bisnisnya di Sebagai Entrepreneur gitu Ya mungkin karena Gue jadi sutradara duluan Walaupun gue bikin V cinema udah lama Tapi V cinema tuh waktu itu dijalaninnya masih Dengan pendekatan bahwa Ini Rumahnya Angga buat berkarya Jadi Kayak Shield untuk gue sebagai director gitu Terus kemudian gue Terus kemudian gue mulai Mulai dapet banyak Masukan dari temen-temen Untuk bisa ngembangin V cinema Gue mulai belajar Tiba-tiba Ya gue jadi CEO V cinema yang mesti berkembang Waduh Ya belajar aja Akhirnya cosplaying aja sekarang gitu Iya Makanya mungkin cara gue ngomong sama lo Nih di depan kamera Mungkin kalo misalnya ada PR Corporate gitu Lo gitu Lo gak boleh ngomong gini dong Lo kan CEO gitu Ya gue cosplay gitu Gue tetep This is who I am Ya Gue gak pernah Kau gak pernah mendapatkan Blueprint Kau gak pernah mendapatkan Tekst blueprint Ya Makanya Tapi lihat sekarang gitu Buat gue Buat gue V cinema pun masih dalam Proses Testing ya Maksudnya We test Every single Apa namanya Strategy Vision segala lamanya Masih dalam proses Masih di Masih perlu di challenge Masih perlu Dites apakah ini berhasil apa enggak Tapi Yang gue percaya adalah Kita melakukan banyak progress Paling kan untuk diri kita sendiri Kalo kita take a look back 5-6 tahun yang lalu Dan kita lihat hari ini gitu Contohnya misalnya Kesejahteraan karyawan gitu Jauh lebih baik ya Jauh lebih baik Jauh lebih Lebih stable gitu Kita bisa Hari ini kita bisa Bisa rekrut Top talent dari Another top company di luar Industri kita gitu Misalnya Top talent dari banking Top talent dari mana Kita Kita udah mampu gitu Jadi Konsep nurturing yang dulu Emang jadi Jadi DNA nya V cinema Bisa tetep jalan Dan Even bisa Lebih bagus Karena Kita juga mampu Ngerkrut Lider-lider dari Dari berbagai macam Industri Dan Top talent gitu Tapi speaking about talent gitu Kalo kita ngomongin You're actors and actresses gitu Which are brilliant You have this bond With them as well gitu Ya kita tau Misalnya Rio dan Chiko gitu Atau bahkan Iqbal gitu Kedekatan lu dengan mereka tuh Kayak melebihi seorang sutradara Dan para aktornya gitu Kayak ya It needs to be You're also business partners gitu How do you manage that as well? Mungkin karena Budaya nya V cinema tuh Kita berusaha Kami berusaha untuk Jadi Jadi Organisasi yang egaliter Jadi maksudnya Iya hirarki ada Tapi hirarki tuh Hanya dalam konteks Decision making Dan tanggung jawab Tapi Ini salah hikap dimana nih Lu yang tanggung jawab Iya yang tanggung jawab Tapi Tapi bagaimana kita memperlakukan Satu sama lain ya sama aja Maksudnya Angga Ya angga Lu gak perlu manggil gue pak Gak perlu panggil gue mas Lu bisa pakein gue nama Kalo gue bisa Lu bisa Lu kalo punya masalah Lu bisa telepon gue 24 jam 7 hari Kecuali ngantuk Kecuali ngantuk Gue dibangunin aja Gue bangun gitu Maksudnya lu punya Punya problem apa Gue accessible Dan semua disini Leader juga accessible Lo kalo mau kritik gue Lo gak perlu pake permisi Boleh saya kritik Gak perlu nanya Gitu Dan itu juga mungkin Budaya yang akhirnya Terus sampai ke Sisi produksi gitu Apa namanya Sampai ke lapangan Sampai ke lapangan Bahwa Bahwa Kita gak mandang semua manusia Disini tuh sama Yang membedakan ya itu Tanggung jawab Gitu Kenapa gue harus Hati-hati Misalnya Ngomong sama Christian gitu Soal Film yang gue mau Bikin Karena Christian Sebagai Head of Strategies Adalah Orang yang bertanggung jawab Sama Film yang akhirnya Diputuskan untuk Dijual Dijalanin Walaupun Christian juga Harus dengerin Masukan dari gue juga Dari Stephanie yang Marketing Chief Marketing Dan segala macem Tapi dia punya Jadi gue kalo ngomong sama Christian pun Gue gak bilang Chris gue mau bikin film ini ya Gak mau tau gitu Gue selalu Walaupun gue CEO dan owner Gue bilang Chris what do you think Gitu Respek yang kita Pake Gitu Walaupun gue bisa aja Gue pokoknya mau bikin film ini Gue gak mau tau Gue mau bikin film ini Jualnya gimana nih Ternyata tadi Yaudah pake duit lo aja Lo jualan juga pake duit lo Gue paling Pasti mulai dengan What do you think What do you think Misalnya gue nulis Cerita di London Untuk Jalan yang jauh Jangan lupa pulang Gue kirim ke Stephanie Chief Marketing gue What do you think Apa yang kurang Apa yang bisa lo add Gue juga kirim Christian Eh nih kalo ini What do you think Gimana lo nge strategi ini nanti Gitu Jadi Itu apply ke para aktor Para aktor Jadi ya kayak Misalnya sama Iqbal Sama Ichiko Sama Rio Sama Agni Sama Angga Yunanda Sama Rachel Amanda Sama Ari Semua gue Di lapangan gue Dari mulai reading Gue kan tanya Gimana script yang menurut lo Apa yang perlu lo sampein Mulai dari situ kan Kedekatan bahwa Eh gue didengar lo Gue disini bukan dibayar untuk berperan doang Doang Tapi bahwa Pendapatan Pendapat gue tuh didengar gitu Ketika lo merasa pendapat lo didengar Sehingga Di dalam sistem tersebut Semua orang ngerasa signifikan Yes Gitu Akhirnya yang terjadi adalah Semua orang punya sense of belonging Sama Sama Apa yang dia kerjakan sama-sama Begitu sih Dan dari situ efeknya adalah Ketika dikritik Apa yang dibilang di awal tadi Lo bukan baper Tapi lebih kayak Oh oke kita jadi sebuah ruang diskusi Dan Simple banget resepnya Tanya aja what do you think Tiba-tiba itu Membuat dia jadi signifikan Dan Eh dengerin aja Iya Gue nih director Yang kayak lo bilang CEO Kerjaannya Kalau orang lihat adalah Ngasih perintah Sampai hari ini Gue masih belajar mendengarkan Karena itu mendengarkan itu skill yang paling susah ternyata Gila sih Kita dikasih dua kuping satu mulut Lebih banyak dengerin daripada ngomong kan Iya Tapi paling susah kan di apply kan Marah Jadi Dengan what do you think itu Ya kita jadi Belajar Belajar mendengarkan Dan Salah satu yang gue Pelajarin jadi ayah ya sekarang Dengerin anak ya Dengerin anak Itu latihan terbaik Latihan terbaik tuh Gue gitu terakhir ngobrol Anak lo masih kecil banget Iya sekarang udah 6 tahun udah SD Sekarang 6 tahun Iya Dia belum sekolah Dia belum sekolah Kalau sekarang gue telat Gue gak jadi jemput Dia bisa telepon gue Papanta Papanta ingkar janji You should pick me at school right? Yeah Where are you now? Gila Like father like son Yeah where are you now? Gila Ya gitu Gila 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 Ini 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 Anak lo sekarang 6 tahun You get that feeling as well Tahun jawabnya gue gak tau sih Wajar kalo lo gak Gak damai dengan kayak Keseharian lo Gitu Cuman This Ini Ini yang harus lo lewatin kayaknya Ini This This keeps you going Ini yang harus lo lewatin Untuk mendapatkan apa yang lo mau Yaitu Market mencintai karya Market mencintai dunia sineas gitu Ya This is what you have to do Ya gue sampe di titik yang gue ngerasa bahwa Gue udah basah Gue gak pernah berharap sebasah ini sebenernya Gitu Udah nyemplung juga Udah nyemplung Maksudnya Apa yang gue Apa yang gue Yang ada di depan mata gue hari ini Anak Keluarga Usaha gitu It's beyond my Imagination gitu Beyond my dream Tapi Tapi ya Karena udah terjadi Ya akhirnya Gue belajar Untuk Memahami bahwa Untuk ngejalanin butuh komitmen Paham Jadi ya akhirnya Setiap gue patah Setiap gue capek Balik Ya kata itu Yang selalu gue Ngomongin ulang ke kepala gue Atau ke hati gue Eh Lo udah kok Lo perlu Dengan apa yang sudah ada di depan itu Ya komitmen lo nih yang perlu Yang perlu Yang perlu Tetep ada terus gitu Komitmen untuk Jadi Leader buat temen-temen Di visi cinema Jadi ayah Jadi ayah Jadi macam-macam Ada tapi dong Gak hari Gimana kayak Udah lah gue hari ini mau tidur Pasti ada Pasti ada Lo lakuin tuh Butuh tuh waktu rehat itu tuh ya Itu dia ya Maksudnya kayak Gue tuh selalu pengen Misalnya gini Pengen kayak temen-temen yang kalo Weekend matiin WhatsApp gitu Oh Ada ya? Ada ya? Ada ya Ada gue juga kadang-kadang iri Kok lo bisa sih? Lo gak bisa gak? Bisa aja Tapi pas senen gue Pasti blue black sendiri Over black sendiri Karena tiba-tiba Rrrr Jadi Mendingan gue Mendingan gue sisir satu-satu Tiap hari deh dibanding Gue weekend Gue off Terus gue tumpuk Di senen Mati gue senennya kayaknya gitu What do you value most Berarti sekarang? Liburan sama keluarga? Atau ketika film udah keluar? Malem premiere Apa ya? Mungkin Stay at home Pas lagi di rumah aja gue Gue berusaha buat Ya Ada di rumah gitu Itu susah banget loh ya Maksud gue kayak Bukan fisiknya doang ya? Iya gitu Ada di rumah nih Tapi pikiran bisa ada dimana-mana Jadi kayak Gue pengen lebih bisa nge-value Ketika gue ada di rumah Ya gue ada di rumah aja sih Itu susah banget Itu aja susah banget Ya sepertinya Kalau gue gak ada Di rumah aja gue gak bisa ada di rumah Lu mau liburan juga gak ada ngaruhnya sih harusnya Bener bener Jadi itu dulu tuh yang Iya Iya gue cuman mau ngutip dari film selanjutnya Pergi sejauh apa pun Jangan lupa pulang Iya Itu sih yang memang Harus ditadam di setiap orang kali ya Setiap leader apa segala macam Yang pasti sekarang Masih tayang Cerita dan Saleh Mungkin tinggal dikit Tinggal dikit Tapi Yang mau tayang jagat arwah Akhirnya Keluar genre baru lagi Iya Horror fantasy Horror fantasy You wanna talk about that a little bit? Ya ini film yang Film horror pertamanya V-cinema Jadi waktu itu kita punya pertanyaan Kami punya pertanyaan Kalo kita bikin horror Bikin horror kayak apa ya pertama kali ya Terus Kita hire director Namanya Ruben Adrian Sama penulis Terus bikin film ini Jagat arwah Idenya sebenernya dari Mike Wiluan Oke Yang punya infinite studio Terus abis itu ya kita kembangin Ruben ini adalah film pertamanya dia sebagai director Terci Terci Produsernya ini film pertamanya Terci sebagai producer Baik Dan Ya we'll see lah Maksudnya penonton akan punya reception apa sama film ini Tapi Apapun itu itu gue ngerasa bahwa strategi kita untuk untuk nurture untuk grow beyond myself gitu ya sebagai organisasi lagi jalan jadi ya mungkin kita bikin kesalahan ya Ibre is that do better next time gitu ya dan jaga taro sekarang mungkin kalau ini tayang ada lagi ada di bioskop that's perfect that's perfect jangan lupa nonton dan juga I'd like to thank you karena di umur segini 37 gitu you still have a long way to go tapi 37 tak tua man Bob Marley tuh meninggal 36 anjing ya tapi Bob Marley tuh gue sadar anjing Bob Marley meninggal 36 ya tapi 36 udah punya macem-macem gitu gue kayak gue udah 37 gini-gini aja gitu gini-gini aja tuh apa gak ini kurang gini-gini ya bener-bener thank you so much guys we're doing this anything else yang mau lo tambah thank you so much yes udah kita berapa tahun gak ketemu dua dua-dua tahun dan gue harap dua tahun kedepan kita bisa ngebahas lagi di mungkin kantor yang bisa ekspansi jauh lebih besar lagi atau lu bikin talk disini pakai offline pakai aja let's do that let's do that here thank you so much thank you thank you 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 you